Intro Keangkeran terowongan paledang meningkat ke level lebih gawat karena memiliki titik mistik yang bahkan sudah ada jauh sebelum peristiwa maut tewasnya 12 pelajar. Rel yang dibangun sejak tahun 1881 itu dengan sendirinya angker karena sudah melewat usia lebih dari satu setengah abad. Tentulah ada kisah tentang tumbal dan penunggu mistik yang mengiringi pembangunannya di masa kejayaan kolonial Belanda itu termasuk terowongan air yang konon dijaga mahluk gaib. Kisah tentu Ada yang nunggu Ada yang nunggu tapi nenek-nenek Pernah lihat sekali Disana Dia suka disini nih Suka di dalam Lamputnya gini Orangnya tua Setau saya mah gitu Suka diem aja Kalau dilihatin Kalau dilihatin lagi Suka gak ada Setau saya Tunggu jam berapa? Malam Malam Iya Kadang habis maghrib Bukisah kadang Dan sadar atau tidak tim di luar nalar seperti digiring oleh kekuatan mistik untuk menelisik terowongan air yang dibangun Belanda di bawah rel Nah Mbak ke bawah aja kalau mau melihat tilas terowongan Di bawah ya teman-teman? Iya Oke Nah Mbak Mirsa nih kita akan turun ke bawah untuk menuju ke gonggo ya Pak atau terowongan Perjalanan apak tilas menyusuri gonggo atau gorong-gorong adalah perjalanan supranatural yang memberi banyak bisik mistik Belukar, rumpun bambu serta suasana gelap yang dingin memberi magis juga pada sebuah batu misterius yang mengalirkan aura angker sebelum mencapai terowongan tua Kan lagi dipecah-pecahin nih si batu teh sama yang kerjanya Habis gitu kan beresin semua batunya dipecahin Terus kemudian besoknya gak kerja lagi Saya nanya sama pemborongnya Pagi itu kenapa yang kemarin kok gak masuk? Oh sakit gara-gara mecahin batu ini Betanya gitu Emang kenapa Pak Ji? Kayaknya sih dia kesibat apa ada sama isu mahluk alam Dia kena rohnya itu Kena roh itu Roh yang disini, yang menunggu disini Kalau anda dengar mah Penunggu disini Nyai sumbing Jadi dari ini aja penjajaran Gorong-gorong tua peninggalan pemerintah penjajah itu seperti begitu saja menyorong Kisah seram yang lain di antara angkernya terowongan Pak Ledang Pak katanya kan ini kan mitosnya banyak yang beredar bahwa ini peninggalan dari zaman Belanda ya? Iya Pernah gak sih Pak kejadian di luar nalar terjadi? Karena memang udah lama sekali ya terowongan ini atau gonggo ini Kalau yang kesurupan itu sering lah gitu Pak itu? Oh itu ada orang ya Pak? Memang perlu duduk sini Memang udah terbiasa kah? Maksudnya itu kan Agak terganggu lah Oke Iya itu emang ilmu Pernah apa Ngalap ilmu Kalau ngasih istilah disini Gak kesampaian gitu Jadi Terganggu lah Terganggu lah kelainan gitu ya Cuman gak Enggak apa Nganggu masyarakat Enggak Dan ini dia gonggo terowongan air peninggalan penguasa kolonial Belanda ratusan tahun silam Tapi Pak kan ini kan peninggalan zaman Belanda katanya juga nih ya Banyak mitos beredar bahwa sering ada penampakan seperti tentara Belanda sedang melintasi gonggo ini Itu menurut guru ngaji saya itu Kalau guru ngaji mungkin gak bohong ya Iya Ada seorang polisi militer Oke Kurang tugas Sampai dia pulang Bahwa Apa dulu ada senjata stand tuh Dia mau nembakin itu Dikiranya Barisan tentara Tapi begitu Sampai udah gak ada Di sekitar sini Banyak peninggalan Belanda Terus Jepang Oh sama Jepang juga Bahkan tempat penyiksaan disini Oh dulu disini Pak Nah menurut kita itu Nah untuk lebih jelasnya nanti ada orang yang lebih tau Tentang ini di sebelah atas Masih ada warga yang tinggal di atas itu ya Oke nanti saya tanya mungkin ya biar lebih jelas ya Pak ya Silahkan Oke terima kasih Pak Sudah nemenin saya Nih sampai ngasih tau tentang gongo ini Terima kasih banyak ya Pak Nah pemirsa Ternyata di kawasan ini Masih ada jejak peninggalan Belanda Dan apakah kejadian atau tragedi Yang terjadi di sekitar terowongan paledang ini Ada kaitannya dengan jejak Belanda Tetap ikuti penelusuran saya Hanya di luar nalar Topak mistik yang ditinggalkan pemerintahan penjajah Belanda Sepertinya memang tersebar tidak hanya di paledang dan gorong-gorong tua Tidak jauh dari tempat ini Ada gedung arsip yang tak kalah angker Terutama di pohon beringin Yang konon dihuni banyak lelembut Terus ada satu lagi cerita nih Temen saya juga Di rumah ini Arsip Paris ini Oh ini gedung arsip? Untuk-untuk ini Orang-orang pelatihan Begitu tengah malam Karena tidur disitu ya Dia ngeliat Orang-orang asing disitu Orang-orang Belanda ya Pernah ngobrol Kebanyakan gitu Oh seolah-olah lagi ngobrol ya? Nah begitu ya Begitu disambarin sama temen saya itu Tidak ada Mereka yang bermukim tidak jauh dari terowongan paledang Paham Bahwa ada pertalian gaib Dari semua peristiwa 18 tahun silam Teranggutnya nyawa 12 pelajar SMA di terowongan paledang Bukan peristiwa tunggal Sebab ada tali temali dengan jagat lelembut di sekitar rel kereta yang berumur ratusan tahun itu Hantu wanita cantik seperti wanita Belanda Hanya satu dari perwujudan makhluk halus yang muncul di paledang Enggak mungkin ya mungkin saya juga pernah sekali di belakang BTM Oh di belakang? BTM ini nih Ya itu belum-belum BTM masih pasar lumayan Di sebelah mana Pak? Nanti kita kesana aja Oh boleh? Oh boleh Sekarang aja ya Pak? Oh silahkan Nah pemirsa ternyata Pak Usman memang pernah merasakan secara langsung kejadian di luar nalar Yang memang masih berkaitan dengan peninggalan zaman Belanda Dan sekarang Pak Usman akan mengajak saya untuk ke tempatnya secara langsung Mari Pak Ayo Bersama Pak Usman kisah tentang paledang yang angker mengalir deras Ia hanya satu dari begitu banyak warga paledang yang bisa berkisah panjang Tentang peristiwa-peristiwa di luar nalar di sekitar terowongan paledang Hah disini Mbak Oh ini berdeket ya? Ya disini Gimana Pak waktu itu Pak disini? Ya betul disini kejadiannya Ceritanya gimana waktu itu Pak? Pas saya pulang kerja sekitar jam 2 malam ya Hah? Oh sini? Ya saya turun pas disini Ada perempuan berbaju putih berambut panjang ya Ngeliatin Bapak saya liatin lagi mukanya pucat Pucat Matnya sayu ya Ngeliatin Bapak Saya liatin Bapak agak kesimak gitu ya waktu itu Agak meninding waktu itu ya Pas baju-baju Bapak turun diliat lagi perempuan loh gak ada Gak ada Bapak kejar Emang keluarnya dari mana Pak? Dari sini Oh dari bawah sini ya Ini jalanan? Dulu kan jalan dulu disini Oh dulu ini jalan Jalan orang lewat sini banyak Keren orang pasar ya Waktu ini pasar ramayana dulu Oh dulu pasar ini ya Sebelum jadi mall ya? Sebelum jadi mall Begitu disini Bapak kejar Kesana Ke gang Gak ada Bapak kejar lagi Sampai ke jalan Di jalan Kebetulan ada tukang nasi goreng Bapak tanya Pak ngeliat perempuan gak? Saya baju-baju putih Janganan perempuan Lalat aja gak Ada yang lewat Itu Orang mau mastiin ya Ya mastiin Karena Bapak orangnya penasaran lah gitu Pertanyain Sampai-sampai Bapak dari sana pulang Gak berani lewat sini Jin itu paling pandai menampakkan diri Dalam sosok apa yang paling ditakuti oleh manusia Ada jin yang udah tuh Wow Ribuan tahun Ratusan tahun Tinggal di satu tempat Dan dia demen disitu Dan biasanya itu tempat-tempat yang sudah pasti gelap Kotor Terus rimbun-rimbun gitu Kayak pohon beringin Atau lembah-lembah yang manusia jarang banget dateng Itu tempatnya dia Terowongan Paledang secara tak kasat mata Barangkali memang sebuah padang yang dihuni banyak lelembut Ada pertalian tak terlihat Yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain Sebab sudah sejak lampau Terowongan ini memang dihuni semacam penunggu gaib Menurut kesaksian Pak Handi Penunggu lama terowongan Paledang adalah sesosok nenek renta Yang pernah hidup melangsa di kolong tol Memang ada Sebelum itu orang tua saya dulu Kena cerita Ada penunggunya Memang iya Di situ Nenek Tukang pijit dulu Sampai meninggal di kolong ini Mitos ya Cerita bener-nyata Beneran nyata Dan Pak Dhani melihat sendiri Kalau untuk ngalamin Karena kita sebagai orang Sering banyak kejadian Di jalan atasnya Jalan atasnya Kecelakaan apa gitu Karena sering lah ya Jalan motor Sering sekali Tabrakan apa sering Boleh ga sih Pak kita kesana Boleh ayo Langsung ya Pak Ayo Dimana Pak Disini Oh disitu Dulu kan ini belum begini Masih rata Dia tidur disini Tinggal disini lah Ini rata Tidur rapat sampai disini Ini sebelum direnovasi ya Belum masih rata Udah kumuh lah gitu ya Tidur disini dan meninggal disini Jadi kolong katanya dijadikan Kayak semacam penunggu ya Malah jadi penunggu disini Penunggu asli Asli Lo udah lama Pak Ayuhnya tahun 40an Meninggal paling tahun 60-50 Cuma karena kita dari orang tua Tidur Murun-temurun Kayak gitulah Disini Tapi kerapkan ganggu ga sih Pak Enggak Hanya menampakkan Menampakkan Kalau mereka Orang baru gitu Yang ganggu dia Baru Tapi kalau untuk gitu-gitu Ya kita assalamualaikum Apalah Assalamualaikum Pamit Apa izin Nama dia Alhamdulillah Kita Ya gitu udah kenal Barangkali Disitu Jadi mereka tuh jatuh Sebelah kiri Semua nih Sebelah kiri sini Semua Dan titiknya yang pertama Disitu ya Ini pas ujung terowongan Pas keluar terowongan Gak ada disini Gak ada disini Gak ada Nah pemirsaan Saya baru saja masuk Kedalam lagi Terowongan Dan persis di Tengah-tengah terowongan ini Dan memang Terlihat ya Apa namanya Terowongan ini sudah Apa ya Berlumut ya Pak Karena memang sudah lama Dan sudah menghitam Memang terlihat sekali Sudah tua sekali Bangunannya Tempat terowongan ini Dan memang ada Apa ya Pak Tiang-tiang Yang makanya membuat Para korban itu Tersangkut ya Karena bukan hanya Terowongan rata gitu aja ya Pak Jadi memang ada Sekatnya Baik deh Pak Terima kasih ya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya pamit ya Pak Padahal Masyarakat suka menjustifikasi Oh jangan-jangan si nenek nih Apalagi si nenek Secara fisik tampilannya Emang lampir abis gitu ya Udah bibirnya hitam Padahal bukan diapa-apain Emang udah tua Keriput Anak kecil aja suka melihat Takut Apalagi dengan ada Dibentuk image Nenek lampir gitu ya Terus nenek gayung Dan lain sebagainya Jadi makin takut Anak-anak kecil Saya rasa ini sikap yang gak dewasa Kalau memang ada satu tempat yang Rumahnya tua Begitu yang di dalam Nenek-nenek lagi Itu banyak tuh berita-berita miring Yang terkesan itu nenek Jadi biang erok Pemanggil hal-hal yang gaib Enggak Kalau menurut saya Justru Itulah sumber berkahin Nafkahin Sedekahin Muliain Karena dia adalah bagaimanapun Orang yang sudah terlepas Dari hitung-hitungan dosa Tragedi bisa terjadi Dimana saja Dan menimpa siapa saja Terowongan paledang Yang terletak di Bogor Jawa Barat ini Menjadi saksi bisu Bagaimana takdir Tak bisa dikendalikan Oleh manusia Kita sebagai manusia Hanya bisa berwaspada Dan terus berhati-hati Agar terhindar Dari marah bahaya Dan hal-hal Yang tidak diinginkan Saya Soraya Diva Diluar Nala On水 Menjadi Hanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton